Halo teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial cara merajut kelopak bunga yang ukuran sedang seperti ini Oke, sekarang kita akan mulai merajut Pertama kita akan gunakan hakpen ukuran 0,6 dan juga benang polycherry Sekarang kita akan mulai membuat simpulnya Kemudian kita akan lanjut dengan membuat rantai sebanyak 11 rantai atau 11 CH Untuk cara membuat rantainya seperti yang ada di video ini Teman-teman bisa perhatikan lalu teman-teman bisa ikuti langkah-langkahnya Setelah 11 rantai, kita akan lanjut untuk bagian kedua Kita buat HDC sebanyak 10 HDC Satu lubang, kita isi 1 HDC Ini adalah cara kita membuatnya Teman-teman bisa perhatikan Teman-teman bisa kerjakan sampai di bagian ujung benangnya Ini sudah sampai di bagian ujung benang Lubang yang terakhir kita isi dengan 3 HDC Jadi ini kita isi 3 HDC Di lubang yang terakhir ya Nah, setelah itu Baru kita lanjut dengan mengisi 1 HDC Di setiap lubang Seperti yang sudah kita kerjakan tadi ya Jadi, kita buat ulang lagi Pola yang sudah kita kerjakan Kita isi dengan 1 lubang 1 HDC Sampai di bagian ujung benangnya Sekarang kita lanjut untuk putaran berikutnya Kita ganti benang dengan benang berwarna putih Kemudian kita akan lanjut untuk merajut Pertama buat 1 single crochet Kemudian 1 half double crochet atau 1 HDC Lanjut lagi buat 1 double crochet Kemudian buat double crochet igris Ini di lubang berikutnya ya Jadi, ini buat double crochet igris Nah, jadinya seperti ini Sekarang kita buat lagi double crochet igris Jadi, double crochet igrisnya ini Kita buat sebanyak 2 kali ya Teman-teman bisa perhatikan Lalu, teman-teman bisa ikuti langkah-langkahnya Sekarang kita lanjut lagi untuk Membuat double crochet Kita buat double crochet Kita kerjakan lagi di lubang berikutnya Jadi, kita buat 2 double crochet Kemudian ini kita buat 2 HDC Setelah itu Kita akan buat single crochet lagi Single crochet-nya Kita buat 2 juga ya Seperti ini Setelah itu Di bagian ujung Nah, di bagian ini Kita buat single crochet igris Bagian sebelah kanan Sudah kita selesaikan Seperti ini Sekarang, teman-teman bisa kerjakan Untuk bagian sebelah kirinya Teman-teman bisa ikuti Langkah-langkah yang sudah tadi kita kerjakan ya Atau, teman-teman bisa perhatikan Tekst di bagian atas Lalu, teman-teman bisa ikuti Langkah-langkahnya Untuk bagian terakhir Kita tambahkan kawat bunga Yang ukuran kecil Seperti ini ya Setelah itu Kita buat single crochet keliling Jadi, teman-teman bisa perhatikan Lalu, teman-teman bisa ikuti Langkah-langkahnya Teman-teman bisa lanjut Sampai di bagian ujungnya Setelah itu Di bagian ujungnya ini Kita tambahkan Tusuk picot Ini adalah cara kita membuat Tusuk picot Teman-teman bisa ikuti Setelah tusuk picot Kita lanjut dengan Tusuk single crochet Sampai selesai Ini adalah hasilnya Jadi, kita butuh Tiga kelopak bunga Seperti ini ya Untuk cara membuatnya Sama seperti yang sudah kita kerjakan tadi Sekarang kita akan buat Yang paling kecil Seperti ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih